Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan bahwasanya Abu Jahl senang sekali Mengikuti pengajian Nabi Dia tuh sering datang kepada Nabi untuk mengikuti pengajian beliau Dan bahkan direwatkan bahwasanya Abu Jahl ini Hapal apa yang disampaikan Nabi Dan digabarkan bahwasanya Abu Jahl itu juga hafal hadis dan hafal Al-Quran Dan jika lu pengajian itu jauh Abu Jahl ini membayar orang untuk menulis apa yang dikatakan Nabi Akan tetapi satu Niatnya itu beda bukan mencari ilmu Dia itu mencari kesalahan Nabi Semua kesalahan Nabi dia cari Sampai akhir ayat Nabi sampai Nabi meninggal itu Nabi itu gak punya salah Gak ketemu kesalahan Nabi Dan direwatkan pada suatu pagi Abu Jahl bertanya kepada Nabi Wahyu Muhammad apakah engkau dapat wahyu hari ini? Iya Tadi malam saya mendapatkan wahyu Sholat Untuk diperintahkan sholat Hmm Apakah engkau Kapan kau dapat itu wahyu? Tadi malam Dimana? Di Palestina Kapan kau berangkat? Tadi malam Kapan kau pulang? Tadi malam Hmm Berpikir tuh Abu Jahl Ini Gak mungkin Langsung Dia ketawa dalam hati Hancur kau Muhammad Hancur Aku akan menghasut semua orang Gak bakalan yang percaya Omongan Nabi ini Walaupun Nabi itu Sebenarnya semua orang pasti percaya Pertama orang yang dihasut oleh Abu Jahl itu Abu Bakar Abu Bakar Dia datang ke rumah Abu Bakar Woy Abu Bakar Ketika datang Tok Tok Ada apa? Abu Jahl Sakin Hati Abu Bakar ini seneng Apakah engkau ingin tobat? Abu Jahl Tidak Tidak Saya bukan Aku tobat Saya punya kabar gembira ini Kabar terbaru Apa itu kabarnya? Woy Abu Jahl Saya mau bertanya Jikalau kamu Pergi Sekarang nih Dari Mekah Ke Palestina Kapan kamu datang? Berapa hari perjalanannya? 35 hari sampai 40 hari Saya juga akan berkata seperti itu Akan tetapi ada orang Yang berkata Dia itu habis Melakukan perjalanan Dari Mekah ke Palestina Ke Mekah lagi itu dalam satu malam Kaki tak bu bakar Tidak mungkin itu Tidak mungkin Serius ada? Tidak mungkin Ada Kenapa engkau sakin Kegel gitu? Berkata itu Dan Abu Jahl itu Berkata Iya ada Ada orang gila yang berkata seperti itu Siapa itu? Itu Orang yang Engkau puja-puja Orang yang selalu bersamamu Orang yang kau cintai Siapa? Muhammad yang berkata itu Kalau Muhammad beda Kata Abu Bakar Kalau Muhammad beda Dia ngomong apa aja Saya mempercaya Langsung Abu Jahl itu Abu Jahl itu Lemes Ya Gagal-gagal Rejana saya Disini Kita belajar Buasanya Keimanan Abu Bakar itu Terhadap Nabi itu Dia itu Amat mencintai Nabi Apa yang dikatakan oleh Nabi itu Dia itu pas percaya Maka Kita harus Saya terutama Dan kita semua Sebagai muslim Maaf Kita harus Mencintai Nabi Semoga kita Mendapat syafaat Di hari kiamat celah Sekian Dari saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh